Setelah heboh surat keterangan sehat bebas virus corona diperjual belikan di lapak online, kini muncul polemik terkait surat edaran gugus tugas COVID-19 yang memperbolehkan calon penumpang bus antar kota-antar provinsi bepergian ke luar kota tanpa harus memiliki surat keterangan bebas COVID. Berdasarkan surat edaran itu, calon penumpang diperbolehkan naik bus AKAP hanya dengan memperlihatkan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik Kesehatan. Tanggal 6 Mei lalu, pemerintah kembali menegaskan tidak ada perubahan peraturan mengenai larangan mudik. Larangan mudik tetap berlaku untuk memutus rantai penularan wabah COVID-19. Salah satu upaya memperketat warga yang hendak mudik, gugus tugas COVID-19 mengeluarkan surat edaran berupa regulasi bagi calon penumpang yang bepergian ke luar kota di tengah pandemi corona. Dalam persyaratan pengecualian tertera, di mana penumpang tidak dibebankan surat lab negatif COVID-19, tapi bisa dengan surat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, atau Klinik Kesehatan. Penerapan aturan ini membuat penumpang yang hanya berbekal surat keterangan sehat bisa lolos menaiki bus AKAP di stasiun Pulau Gebang sore tadi. Dari ini per hari ini, itu dari manajemen perusahaan PO Garuda Mas, terutama yang akan saya naikin, itu sudah boleh memperbolehkan dengan surat dokter, surat sehat. Mengenai itu memang sudah cukup jelas ya di surat edaran tersebut, bahwa memang untuk calon penumpang dipersyaratkan hanya salah satu saja. Kalau memang sudah memiliki surat COVID-19, tidak wajib untuk memiliki surat kesehatan atau sebaliknya. Jadi, masyarakat bisa memilih ya. Memang ini yang, apa sih namanya, kemarin juga sempat ada beberapa masyarakat yang menanyakan, bagaimana nih Pak, kami jadi bingung apakah harus dua-duanya. Ya, monggo dibaca, silakan dibaca persyaratan yang ada di surat edaran tersebut. Adanya aturan yang terkesan melonggarkan calon penumpang ke luar kota ini, menurut Menko PMK, sudah dikaji ulang. Kedepannya, surat keterangan sehat harus ditandatangani institusi di level Kepala Puskesmas. Akan kita perketat, termasuk surat keterangan sehat, akan kita batasi, tidak boleh sembarangan, dan nanti mungkin otoritasnya adalah di Kepala Puskesmas, di mana dia berasal. Dan dia harus bertanggung jawab, karena kalau Puskesmas sudah online, sehingga nanti kalau ternyata ada penyimpangan, kita akan bisa nindak kepada Kepala Puskesmasnya. Sebelumnya, pemerintah mengizinkan transportasi umum kembali beroperasi untuk penumpang dengan kriteria yang dikhususkan. Ini berarti, meski moda transportasi umum kembali berjalan, fungsinya bukan untuk keperluan pulang kampung, karena mudik tetap dilarang.